Cek cek pasalah rumah tangga, seorang suami di Kabupaten Tuban tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pria berusia 65 tahun tersebut mencekik leher korban lalu membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Pelaku yang bingung kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Warga desa Pakis kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban digembarkan dengan tewasnya Tamirah di kamar rumahnya pada selasa pagi. Wanita 65 tahun tersebut dibunuh suaminya sendiri, Mujiono 65 tahun. Pembunuhan bermula dari cek cok masalah rumah tangga antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi langsung mencekik leher korban lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala dan telinga mengeluarkan darah. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun perasaan takut dan bingung terus menyelimuti pikiran sehingga menyerahkan diri ke kantor polsek Grabagan. Selanjutnya polisi bersama perangkat desa mengecek lokasi kejadian dan menemukan mayat korban terbujur kaku di atas ranjang. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian serta meninggalnya korban. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban dievakuasi menuju kamar jenazah rumah sakit umum Dr. Kusma Tuban untuk diotopsi. Dari tempat kejadian, petugas juga mengemankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, kematian korban secara tak wajar membuat anak-anaknya menangis histeris hingga nyaris pingsan. Kronologi pemberian ini adalah yang ditugas sebagai tersangka jam 6.30 melapor ke polsek bahwa dia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat kematian. Dan dari polsek, selanjutnya menelepon perangkat, ternyata perangkat juga belum tahu. Akhirnya dari perangkat, salah satu perangkat bersama satu orang warga membuka pintu rumahnya, ternyata sudah didapati korban ini sedang meninggal. Itu posisinya di mana? Posisinya di kamar duduk, tempat tinggal korban. Itu proses pembunuhannya gimana dan diapakan? Untuk sementara keterangan dari tersangka, sementara di cekik, ada percocokan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ini untuk tersangka gimana? Sementara tersangka masih diamankan di polsek geratakan, untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke pores untuk penanganan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti motif pelaku membunuh korban. Guna kepentingan penyelidikan pelaku beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Satres Krim Polres Tuban.